Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama DWSJH sekarang ini saya akan membagikan cara kepada teman-teman yaitu cara mengubah mesin bor menjadi mesin jikso atau mesin pemotong kayu ini mesin bor ini fungsinya untuk mengebor ya oke dan saya akan bagikan cara agar mesin bor ini agar bisa memotong kayu bagaimana caranya simak terus ya oke yang pertama ini mesin bor saya punya saya beli saya punya hanya mesin bor ya mesin bor tetapi saya memotong kayu bagaimana caranya ini ya kita menggunakan alat komporter atau adaptor mengubah mesin bor menjadi mesin pemotong kayu atau jikso ini dia cukup murah sekitar Rp40.000an ya ini kita beli kita buka dulu ini handlenya nah ini dia kompornya mesin memotong kemudian ini nah ini dia bagajinya oke sekarang kita pasang bagaimana cara memasangnya disini sini oke kita pasang dulu kesini nah ini ada nah ini kita langsung masukkan disini oke kita masukkan lalu kita kunci oke kita kuatkan oke sudah terpasang ini sudah terpasang ya lalu kita pasang handlenya kita pasang disini ya posisinya ini bisa kita bunyi bisa kita bunyi oke selanjutnya kita pasang gergajinya Hai Posisinya seperti ini Kita tarik dulu ini Ada pelatuknya Kita pasang Oke Kita tekan sedikit Melepas pelatuknya Sudah siap Untuk menggergaji Oke ini dia Kita coba coba dulu Oke langsung saja Kita coba tes di kayu Kita ambil kayu dulu Ini kita potong Kita coba potong Ini kita potong kayunya Kita coba potong Oke Kita coba potong Dapat sekali Sudah terpotong Sudah terpotong Jadi Ini dia hasilnya Langsung terpotong Oke teman-teman Itu dia Cara mengubah Mesin bor Menjadi mesin gergaji Jadi cukup dengan satu alat ini Bisa kita menjadi Mesin bor Dan mesin gergaji Oke itu dia Kemudian mesin bor ini juga Bisa menjadi Mesin yang lainnya Mesin Mesin gerinda Tunggu di video selanjutnya Caranya Sekian dari saya Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati